Selamat pagi Selamat pagi Kita membuka Kitab Hakim-Hakim Fasal yang ke-6 Ayat yang ke-14 Hakim-Hakim Fasal yang ke-6 Ayat yang ke-14 Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman Pergilah dengan kekuatanmu ini Dan selamatkanlah orang Israel Tercengkeraman orang Midian Bukankah Aku memutuskan kau Salam Apakah setara melihat ada satu hal yang Agak ganjil kita dengar Dalam pembacaan firman Tuhan tadi Ceritanya begini Orang Israel Juga sama seperti kita Jatuh bangun dalam iman Kadang-kadang mereka begitu Bersemangat menyembah Tuhan Kadang-kadang mereka begitu Jatuh dalam Tuhan Jatuh-jatuh dalam dosa Menyembah berhala-berhala Berbuat dosa macam-macam Dan Tuhan menghukum mereka dengan Dijajah oleh Bangsa-bangsa di sekitar mereka Satu waktu mereka dijajah oleh orang Midian Dan Membuat mereka begitu sensara Begitu menderita Takut Khawatir Ditekan Macam-macam Dan satu waktu Bukan saja ditekan Bukan saja menderita Mereka mau diserbu lagi Ada 135 ribu tantara Orang Midian Datang Menghadapi tantara Orang Israel Cuma 32 ribu Jadi sekitar 4 kali Singkat ceritanya Setelah-setelah Seorang perempuan mendengar Tuhan berbicara kepada Gideon Mereka Tuhan menampakkan diri Kepadanya Dan berfirman Kepadanya demikian Tuhan menyertai Engkau Ya pahlawan Yang kakak berani Jauh Gideon Kepadanya Ah Tuhanku Jika Tuhan menyertai kami Mengapa semuanya ini menimpa kami Dimanakah segala perbuatan-perbuatan Yang ajaib Yang diceritakan oleh Nenek Boyang kami Kepada kami Ketika mereka berkata Bukankah Tuhan telah Menuntung kita keluar dari Mesir Tetapi sekarang Tuhan membuang kami Dan menyerahkan kami Kepada Cangkraman orang Midian Lalu berpaling Tuhan Kepadanya dan berfirman Pergilah dari kekuatanmu ini Dan selamatkanlah orang Israel dari Cangkraman orang Midian Bukankah Aku menyertai Engkau Tapi jawabnya Kepadanya Tuhan Jika Tuhan Dengan apakah Akanku selamatkan Orang Israel Ketahuilah Kaungku adalah Yang paling kecil Yang tersebut Menasih Dan aku pun seorang Yang paling muda Yang tersebut Kepadanya Tapi akulah Yang menyertai Engkau Sebab itu Engkau akan Memukul Kala Orang Midian Sampai Habis Dalam pembacaan Ayat yang ke-14 tadi Sudah perhatikan Ada sedikit Keganjilan tidak Biasanya saya suka Mendengar Hamba Tuhan Orang Kristen Mereka suka Berkata demikian Kami gak punya Apa-apa Kami gak bisa Apa-apa Kami gak punya Apa-apa Gak bisa apa-apa Jadi kalau Tuhan berkata Kepada Gideon Yang diutus Untuk Memimpin orang Israel Mengalahkan orang Midian Kalau Tuhan berkata Pergilah Dengan Kekuatanmu ini Dan selamatkanlah Orang Israel Pergilah dengan Kekuatanmu ini Perhatikan Kata-kata ini Yang saya Mau ajak kita Untuk merendungkan Lebih dalam Tuhan tidak berkata Pergilah dengan Kekuatan yang Tuhan berikan Pergilah dengan Kekuatan Yang Kamu telah Yang kamu telah Terima Tapi dikatakan Pergilah Dari Kekuatanmu ini Bukankah Aku Mengutus Engkau Itu artinya Setelah punya sesuatu Yang luar biasa Sekali Yang dasar Sekali Kita punya Sesuatu Kita punya Tuhan Yang Menyediakan Jadi Setelah Kalau sampai Tuhan Mengatakan Pergilah Jalan terus Bekerja terus Dengan Kekuatanmu ini Kekuatan yang Tuhan berikan Karena kehadiran Tuhan Karena penyertaan Tuhan Karena Kita punya Tuhan yang Tuhan yang Menyediakan Buat kita Semua Jadi Sesuara Kita bersyukur Sebelum Kita melangkah Masuk lebih lanjut Dalam tahun yang Baru Tuhan Mengingat Kepada kita Semua Kita punya Sesuatu Ada Banyak Orang Sombong Untuk Hal yang Mereka Sudah punya Tetapi Pada Waktu Petrus Dan Yohanes Menghadapi Orang lumpuh Di Muka Pintu Baitala Mereka Mengatakan Mas dan Perak Atau Dikatakan Uang Kami Tidak Punya Uang Kami Tidak Punya Tapi Apa Yang Kami Punya Kami Berikan Dalam Nama Yesus Suara Nasaret Bangun Jalan Saya Memperhatikan Kata-kata Ini Saya Menenungkan Lebih Lanjut Bersekur Suara Sementara Kita Tidak Mempunyai Banyak Hal Yang Kita Tidak Punya Tapi Mereka Berkata Apa Yang Aku Punya Jadi Kita Diminta Untuk Menghayati Menyedari Apa Yang Kita Punya Dan Apa Yang Kita Tidak Punya Jangan Sombong Mengenai Apa Yang Kita Tidak Punya Saya Bersekur Tentang Apa Yang Kita Punya Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Dan Untuk Itu Kalau Tuhan Berkata Pergilah Berjalan Terus Bekerja Terus Dengan Kekuatan Mu Bukan Kekuatan Yang Dari Kita Sendiri Tetapi Kekuatan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Karena Kita Mempunyai Yesus Tuhan Yang Menyediakan Jadi Setelah Kita Bersyukur Sebelum Kita Melangkah Masa Dalam Tahun Yang Baru Tuhan Mau Kita Lebih Menghayati Lebih Menyedari Lebih Bermegah Ada Sesuatu Yang Kita Punya Sehingga Tuhan Tidak Salah Kalau Berkata Pergilah Dengan Kekuatan Mu Kekuatan Mu Ini Setelah Kita Perlu Menyedari Dalam Tahun Yang Baru Tetap Kita Masih Dalam Pergemulan Yang Berat Karena Hidup Ini Satu Pergemulan Satu Peperangan Satu Pertandingan Satu Perjalanan Satu Pelayanan Satu Perjuangan Bahkan Satu Misi Bersa Polo Berkata Hidup Ini Menjadi Percuma Sampai Aku Melihat Dan Melaksanakan Apa Menjadi Rencana Dan Kekuatan Dalam Misi Yang Tuhan Berikan Keput 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 Kita Kenapa 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 Berapakan Satu Pergemulan Kenapa Hidup Ini Satu Pergemulan Satu Perjuangan Satu Peperangan Karena Manusia Penuh Dari Sekala Keterbatasan Keterbatasan Manusia Yang Sombong Atau Yang Dibutakan Oleh Siblis Membuat Tidak Mereka Tidak Melihat Segala Kekurangan Kelemahan Keterbatasan Menjadi Sombong Tetapi Kalau Mereka Menyadari Manusia Terbatas Dan Kita Tinggal Dalam Dunia Yang Dikosai Begitu Banyak Pemerintah Penguasa 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 Dunia Yang Gelap Raja Raja Di Udara Kalau Kita Menyadari Bahwa Kita Serang Diproses Raja Kudus Kalau Kita Menyadari Bahwa Ada Misi Yang Tuhan Beri Kepada Kita Tidak 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 Bisa Tinggal Diam Kita Berjuang Kita Bergumul Dan Kita Mulai Menyadari Kita Membutuhkan Tuhan Lalu Tuhan Tuhan Berkata Kepada Gideon Tuhan Tuhan Menyertai Engkau Pahlawan Engkau Keberani Dia Lagi Ketakutan Dia Lagi Khawatir Dia Lagi Sembunyi Tapi Tuhan Berkata Tuhan Menyertai Engkau Kamu Yang Takut Kamu Sebenarnya Pahlawan Engkau Keberani Karena Tuhan Menyertai Kamu Jadi Sesuatu Kita Bersyukur Kalau Betul Kita Punya Tuhan Yang Menyediakan Dan Dia Ada Dalam Kita Maka Ini Satu Hal Yang Membuat Kita Menjadi Orang Yang Patut Bersyukur Bahkan Tuhan Berkata Pahlawan Engkau Keberani Tuhan Menyertai Engkau Jadi Karena Kita Punya Immanuel Karena Tuhan Menyertai Kita Kita Di Mata Tuhan Adalah Pahlawan Yang Kekberani Kita Dengan Modal Ini Dengan Kekuatan Ini Tuhan Berkata Pergilah Jalan Terus Bekerja Terus Dengan Kekuatan Mu Ini Bukan Kekuatan Kita Sendiri Tapi Dengan Kehadiran Tuhan Penyertaan Tuhan Sebagai Sumber Segala Pertolong Kita Kita Bersekur Meskipun Manusia Begitu Terbatas Tetapi Karena Kehadiran Tuhan Karena Kita Punya Is Menol Sebagai Tuhan Juru Selamat Kita Dia Tuhan Yang Menyediakan Kita Boleh Bermegah Bahkan Di mata Tuhan Kita Menjadi Orang Yang Disebut Tadi Pahlawan Yang Keberani Pahlawan Pahlawan Yang Keberani Ini Yang Disebut Sebagai Berkat Perjanjian Baru Karena Kita Punya Tuhan Yang Bukan Saja Yang Kita Sembah Tapi Tuhan Yang Tinggal Dalam Kita Tuhan Yang Tinggal Dalam Kita Membina Kita Membentuk Kita Bekerja Dalam Kita Menguatkan Kita Melengkapi Kita Dengan Segala Satu Yang Kita Butuhkan Untuk Kita Menyelesaikan Misi Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Jadi Kita Perlu Sadar Dan Lebih Menghayati Apa Yang Kita Tidak Punya Dan Apa Yang Kita Punya Yang Telah Diberikan Tuhan Untuk Kita Jadi Lagi Sekali Kita Seringkali Mendengar Pergilah Dengan Kekuatan Yang Tuhan Berikan Tapi Pagi Ini Tuhan Berkata Lain Tuhan Tuhan Seperti Kita Terima Dari Tuhan Pergilah Dengan Kekuatan Muu Kekuatan Muu Bukan Berarti Kekuatan Kita Sendiri Kekuatan Yang Kita Terima Dari Tuhan Yang Masih Ada Pada Kita Yesus Emmanuel Tuhan Yang Menjadi Akan Bu Kita Apa Menjadi Kekuatan Kita Mengarapi Tahun Yang Baru Ini Tuhan Mau Melengkapi Kita Dengan Segala Yang Kita Butuhkan Sebelum Kita Melangkapi Dalam Tahun Yang Baru Jadi Kalau Tuhan Berkata Pergil Dan Kekuatan Muu Ini Karena Tuhan Masih Memanggil Kita Dan Tuhan Masih Mengutus Kita Tadi Tadi Katakan Bukankah Bukankah Aku Mengutus Engkau Kamu Takut Kamu Khawatir Kamu Tidak Punya Apa-apa Benar Kita Punya Apa-apa Benar Kita Terbatas Benar Kita Lemah Benar Kita Penuh Kekurangan Tapi Karena Tuhan Menyertai Kita Kita Sekarang Punya Segala Kalanya Rasul Paulus Dalam Pergumulan Dia Dia Juga Sama Seperti Kita Manusia Biasa Merindukan Satu Waktu Bisa Ada Kelegaan Sedikit Bebas Sedikit Dari Segala Penderitaan Tekanan Sakit Penyakit Segala Umpatan Segala Fitnah Bebas Sedikit Dari Segala Masalah Masalah Seperti Tidak Dia Berdoa Pada Tuhan Tuhan Boleh Saya Sedikit Bebas Sedikit Seperti Tidak Tuhan Dia Berdoa Tiga Kali Juga Tuhan Menjawab Aku Menyertai Engkau Itu Cukup Bagimu Kasih Karunia Cukup Kasih Karunia Cukup Bagimu Sehingga Dia Dia Berkata Kalau Begitu Padahal Aku Merasa Lemah Padahal Aku Merasa Kekurangan Terbatas Padahal Aku Merasa Sakit Merasa Down Merasa Upset Aku Bersyukur Aku Kuat Karena Aku Punya Tuhan Yang Menyertai Karena Tuhan Yang Mengutus Adalah Tuhan Yang Menyertai Jadi Pada Tahun Yang Baru Ini Kalau Tuhan Berkata Pergilah Dengan Kekuratan Mu Ini Itu Artinya Tuhan Masih Mengutus Kita Panggilan Tuhan Kita Perlu Hayat Yang Lebih Mantap Kalau Kita Masih Ada Bukan Bukan Ketinggalan Ada Berapa Saudara Yang Waktu Anak Yang Meninggal Dia Pukul Dan Dia Mengatakan Karena Bukan Mama Yang Sudah Tua Karena Bukan Bapak Yang Sudah Tua Kenapa Kamu Anak Budha Kenapa Mama Ketinggalan Bukan Ketinggalan Tapi Tuhan Masih Mengutus Kita Masih Memangga Kita Masih Memangga Kita Selesaikan Panggilan Mu Selesaikan Misi Yang Tuhan Berikan Keput Keput Kita Kita Bersyukur Kalau Manusia Mengutus Seseorang Itu Karena Dia Tidak Sanggup Tapi Kalau Tuhan Yang Mengutus Karena Tuhan Kalau Tuhan Mengutus Tuhan Menyertai Kita Dan Tuhan Masih Mengutus Kita Pada Tahun Yang Baru Ini Masih Mereka Mereka Masih Masih Andalkan Kita Untuk Perjuangan Mewujudkan GKP Nama Kristus Jadi Sesara Kalau Tuhan Berkata Pergilah Dengan Kekatan Mua Ini Itu Tuhan Masih Mengutus Kita Masih Menyertai Kita Dan Tuhan Adalah Kekuatan Kehidupan Kita Tuhan Adalah Kekuatan Dan Kehidupan Kita Berulang Kali Kita Kita Menyanyikan Menyertakan Dalam Pujian Kita Bahwa Tuhan Kekuatan Kita Tuhan Kekuatan Kita Tapi Dalam Praktek Seringkali Kita Kurang Menghayati Bahwa Tuhan Adalah Kekuatan Kita Bahwa Kita Punya Yesus Emmanuel Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Sebagai Tuhan Yang Menyediakan Jadi Kalau Kita Menyedari Kita Masih Dihutus Kita Masih Mau Dipakai Dan Tuhan Adalah Kekuatan Yang Kekuatan Kita Ini Berarti Tuhan Mau Kita Pergi Dengan Kekuatan Kita Ini Kekuatan Yang Tuhan Berikan Kehadiran Tuhan Urapan Baru Perjanjian Baru Perkat Perjanjian Baru Untuk Melasarkan Visi Dan Misi Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Tuhan Ingin Sekali Sama Kita Bersyukur Tuhan Bukan Saja Menyediakan Tapi Alkitab Berkata Tuhan Datang Dengan Kasih Tuhan Tuhan Datang Dengan Semangat Dengan Satu Kalimat Yang Di Yang Pada Ujung Yesaya 9 Ayat 5 Dan 6 Seorang Putra Akan Lahir Sudah Lahir Namanya Disebut Penasehat Ajaib Allah Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Dame Dia Yang Yang Adil Yang Benar Dan Ditutup Satu Kalimat Tuhan Berbuat Segala Perkara Ini Karena Kecemburuan Tuhan Tuhan Berbuat Sekala Perkara Ini Dengan Semangat Kecemburuan Tuhan Dengan Semangat Daripada Tuhan Sehingga Tuhan Bisa Melaksanakan Dengan Penuh Pengorbanan Jadi Tuhan Yang Telah Begitu Mengasih Kita Begitu Berkorban Untuk Kita Tuhan Mau Juga Pada Tahun Yang Baru Ini Kita Pergi Dengan Kekuatan Yang Tuhan Memberikan Untuk Bisa Juga Mengasih Tuhan Mengasih Sesama Seperti Diri Kita Sendiri Jadi Tuhan Ingin Sekali So Pada Tahun Yang Baru Ini Kita Bukan Saja Lebih Menghayati Panggilan Kita Kekuatan Kita Tapi Juga Lebih Mengasih Tuhan Dan Lebih Mengasih Sesama Dalam Satu Khutbah Pada Pada Bulan Natal Ada Satu Hort Mengenai Pemulihan Pemulihan Dan Satu Satu Hal Yang Perlu Dipulihkan Adalah Kasih Tuhan Mungkin Selama 2019 2019 Kita Yang Dulunya Begitu Bersemangat Begitu Mengasih Tuhan Kita Mulai Kendor Kita Mulai Mundur Kita Mulai Mengkurang Mengasih Tuhan Apalagi Mengasih Sesama Ini Tahun Tuhan Ingin Sekali Pergi Dengan Kekuatan Kita Ini Dengan Kekuatan Yang Tuhan Berikan Untuk Bisa Mengasih Tuhan Bisa Mengasih Sesama Seperti Diri Kita Sendiri Ada Satu Kata Yang Tuhan Berkata Kepada Gideon Sudah Tahu Gideon Dipakai Oleh Tuhan Melawan Begitu Banyak Tentara 135 Tentara Midian Dilawan Oleh 32 Orang Tuhan Bila Terlalu Banyak Dikurangi Lagi Sampai Tinggal 300 Tentara Yang Terpilih Dengan 300 Ini Gideon Bisa Mengalahkan Kenapa Bukankah Aku Menyertai Engkau Bukankah Aku Mengutus Engkau Jadi Karena Penyertaan Tuhan Karena Tuhan Yang Mengutus Tuhan Yang Menyertai Gideon Bisa Mengalahkan Hanya Dengan 300 300 Orang Melawan 135 Ribu Tentara Midian Semua Dikalahkan Bukankah Aku Mengutus Engkau Bukankah Aku Menyertai Engkau Ini Satu Satu Hal Yang Membuat Kita Kuat Karena Kita Mempunyai Nama Di atas Segala Nama Nama Yesus Nama Di atas Segala Nama Nama Yang Mengalahkan Nama Yang Membuka Pintu Hidrat Tuhan Nama Yang Mengalahkan Kuasa Kekalapan Jadi Saudara Kita Begitu Bangga Kita Punya Nama Di atas Segala Nama Tapi Kalau Tuhan Berkata Pergilah Dekat Kekalapan Mu Ini Kita Serikali Berkata Saya Punya Apa Apa Bukankah Kekalapan Nama Yesus Bukankah Ada Nama Yesus Pakai Nama Yesus Nama Di atas Segala Nama Karena Firman Tuhan Berkata Di bawah Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Yang Tuhan Berikan Kepal Kita Dimana Kita Boleh Diselamatkan Selain Nama Yesus Saudara Kita Bersekur Bukan Saja Kita Punya Tuhan Yang Mengutus Kita Menyertai Kita Mendampingi Kita Menopang Kita Dalam Roh Yang Kudus Kita Bukan Saja Yang Punya Nama Yesus Sebagai Tuhan Sebagai Nama Segala Nama Kita Punya Firman Tuhan Sebagai Pegangan Sebagai Janji Tuhan Tuhan Masuk Pada Tahun Yang Baru Ini Kita Lebih Disiplin Dalam Membaca Alkitab Sebagai Makanan Rohani Kita Sebagai Kita Sehat Sejar Jasmani Mampu Rohani Bahkan Selain Kita Bersekur Juga Kalau Tuhan Berkata Pergil Dengan Kekuatan Mu Ini Karena Kita Yang Telah Terima Dia Sebagai Tuhan Lanjut Selamat Kita Mempunyai Dia Sebagai Tuhan Yang Menyediakan Kita Mempunyai Satu-satu Status Yang Baru Kita Bukan Saja Hamba Kita Anak Tuhan Kita Misioneri Kita Utusan Tuhan Kita Orang Orang Yang Diutus Kita Orang Orang Yang Mau Dipakai Tuhan Sebagai Alat Tangan Tuhan Itulah Tuhan Berkata Pergilah Dengan Kekuatan Mu Ini Dengan Apa Yang Tuhan Telah Berikan Kepada Kita Bukan Saja Terus Memikirkan Apa Kita Tidak Punya Pikirkan Juga Apa Yang Kita Punya Yang Tuhan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Dan Saya Berharap Kita Mempunyai Sesuatu Yang Dahsyat Mempunyai Sesuatu Yang Luar Biasa Sebelum Kita Menangkap Masuk Dalam Tahun Yang Baru Dan Sebagai Orang Yang Punya Satus Yang Baru Sebagai Anak Tuhan Sebagai Utusan Tuhan Sebagai Ambas Dari Tuhan Kita Bersyukur Kita Tidak Sendirian Kita Bersama Sama Dengan Tuhan Itulah Sebabnya Saya Cuma Berkata Dengan Singkat Usahakan Supaya Apa Yang Tuhan Sediakan Itu Diterima Dihayati Dan Dishare Diterima Dihayati Dan Dishare Itu Tujuan Tuhan Jadi Sera-sera Dengan Berkat Natal Kita Terlalu Dilengkapi Sehingga Tuhan Berkata Kepada Seperti Tuhan Berkata Kepada Gideon Pergilah Dengan Kekotanmu Ini Jalan Terus Dengan Kekotanmu Ini Bekerja Terus Dengan Kekotanmu Ini Tidak Salah Karena Tuhan Telah Berikan Kepada Kita Apa Yang Kita Butuhkan Supaya Kita Boleh Kuat Boleh Sehat Dan Boleh Siap Mengarapi Segala Tantangan Amin Mari 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 Berdoa Terima kasih Maha Maha Bapak Bapak Di Surga Tuhan Telah Berbicara Tuhan Telah Berfirman Biarlah Tuhan Tuhan Yang Menyempurnakan Meneguhkan Membenarkan Setiap Firman Yang Telah Kami Dengar Pada Pagi Hari Ini Dan Tuhan 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 Yang Memimpin Kami Dalam Seluruh Kegiatan Kami Pada Hari Ini Tuhan Memberkati Semua Yang Telah Mendengar Pada Pagi Hari Ini Yang Sakit Tuhan Sembukan Yang Lemah Tuhan Kuatkan Yang Ragu Ragu Tuhan Mantapkan Ada Masalah Masalah Dalam Rumah Tangga Dalam Usaha Dan Pekerjaan Tuhan Pimpin Keluar Yang Satu Kemenangan Tuhan Memberkati Radio Mestro Dengan Sekala Pergumulannya Sehingga Melalui Radio Ini Nama Tuhan Boleh Dipermuliakan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Kita Telah Mendengarkan Firman Tuhan Yang Berkuasa Menegukan Menyegarkan Bahkan Memulihkan Kita Kalau Saudara Ingin Pelayanan Konsultasi Lebih Lanjut Saudara Bisa Menghubungi GGP Shalom Jalan Smart 36 Bandung Telepon 6012 604 Saudara Saudara Yang Belum Mengambil Keputusan Dimana Saudara Akan Hidup Berjemaat Saudara Dan Keluarga Bisa Berbakti Bersama Kami Pada Hari Minggu Jam 7 Jam 9 Pagi Dan Setengah 5 Sore Kami Mengundang Dan Menanti Saudara Sampai Bertemu Kembali Pada Waktu Dan Gelombang Yang Sama Tuhan Memberkati Sampai 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 Sampai